Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir berharap semua pihak dapat mentaati aturan yang ada, bukan hanya prosedur saja, namun juga dari segi etika. Selama masa tenang diharapkan tidak ada kampanye terselubung karena dapat mengicu konflik horizontal. Usai mengikuti Nisuda di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir meminta masyarakat dapat menjaga kondisi Jakarta agar tetap kondusif saat pilkada putaran kedua. Haidar Nasir berharap saat minggu tenang pilkada putaran kedua, semua elemen masyarakat dapat memastuhi aturan yang ada dengan tidak melakukan kampanye di manapun, termasuk tidak melakukan penghasutan di sejumlah tempat apalagi di tempat ibadah. Hal itu perlu dilakukan agar tidak terjadinya konflik horizontal saat pilkada putaran kedua di DKI Jakarta. Kami berharap agar semua pihak bisa menaati aturan dan demokrasi, bukan hanya prosedur, tapi juga etika. Selama masa tenang, itu selain damai dan berjalan dalam suasana yang tenang, tidak kalah pentingnya, tidak boleh melakukan usaha-usaha kampanye terselubung yang memancing masyarakat untuk tidak puas. Sementara itu Rektor UMJ Saiful Bahri menghimbau seluruh mahasiswa Muhammadiyah untuk turut menjaga kondusifitas pilkada DKI putaran kedua. Jika tidak dapat menjadi pintu masuk radikalisme di Jakarta. Kita telah memberikan instruksi, seruan, himbauan dalam setiap event agar pilkada ini aman, damai. Sebab kalau tidak akan menjadi pintu masuk bagi terjadinya sesuatu yang bersifat radikal. Dan itu yang tidak kita inginkan. Tetapi juga tentunya pimpinan nasional juga bersikap arif dan bijaksana sehingga senada dengan apa yang dilakukan oleh Sipil Sosyati khususnya keluarga besar UMJ. Ustaz Mahmud dari Jakarta dihimbau supaya tidak melakukan hal-hal yang destrutrip, tidak boleh yang bisa mengganggu kelancaran pemerintahan oleh itu dihimbau supaya tertib. Oleh itu ketika berbondong-bondong di dalam pencoblasan nanti tanggal 19, kendalah jalan dengan tertib. Diharapkan seluruh warga Muhammadiyah dapat menggunakan hak pilihnya dan turut membantu menyukseskan pilkada DKI Jakarta putaran kedua.